Hai coba review Boryu yang udah lama itu teman-teman Bang siap saya review lagi Boryu yang udah lima tahun ini guys Oke ada di dalam sini nih teman-teman apa adanya aja ya guys nah oke Mas ini Mas ya nah iki loh Mas ini circular saw saya ya itu emang enggak begitu sering dipakai ya hanya untuk hobi aja nah ini semuanya di sini teman-teman kecuali kayak impact atau bor baterai ya ini emang berantakan teman-teman ya sorry ya Maaf ya nih berantakan banget ya karena saya makin udah teru-teru aja udah males nah ini nih ya Nijik so saya masih dipakai ini ada mesin suruh circular saw nah ini yang jarang banget dipakai ini hampir sama sekali nggak pernah saya pakai ini buat ngecat ya ya karena nggak rekomen menurut saya ngecat nge finishing finishing kayu ya bocah tembok Nah ini mini grinder saya juga cukup sering saya pakai ya buat ngasang-ngasang gitu kan ngasang-ngasang kecil-kecil nah ini teman-teman ya Boryu ya dia emang agak jarang saya pakai ya tapi kalau saya butuh power ngebor ya harus ya keluarin ini teman-teman ya ini saya coba colokin ya dia masih berfungsi berfungsi kok lima tahun Oke lihat aja speknya ya sama saja akan lima tahun nih nah ini kondisinya temannya udah oke kan ya yang penting dirawat aja ya tapi emang enggak terlalu sering dipakai kalau untuk tombol pengatur kecepatan ini masih berfungsi ya jadi enggak ada yang rusak yang rusak itu hanya ini aja sama kabelnya ya oke eh sekarang kita bongkar aja ya lihat dalamnya sekalian ini teman-teman nah ini teman-teman ya ini loh masa tak kasih tahu langsung loh Mas tuh dalamnya ini armaturnya ya kepala yang langsung ke karbon beras masih amat ya ini karbon berasnya untuk karbon berasnya ini masih tuh lihat tuh tuh op tembak kan masih lumayan nih ya 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 emang enggak terlalu sering dipakai tapi untuk lima tahun loh Mas perasaan pernah ganti karbon beras sekali ya perasaan ya ini untuk kabelnya saya bilang tadi dulu emang kabel bawaannya rusak saya ganti dengan kabel yang baru ya dan ini untuk kunci T nya ini dikasih gris ya jadi untuk merawat itu biar awet ya bener-bener harus dilumasi teman-kadang kita naruh semarangah tenang-tenang kenapa ya yang penting gris gris oli-olinya itu harus dikasih lah ini karaknya ya tuh nggak ada yang mekar-mekar nggak ada yang copot-copot nih guys ya ya ini kondisi bearingnya gearnya lihat sendiri teman-teman ya Oke ya nggak ada yang rusak sih menurut saya jadi guys ya teman-teman lihat aja disini kalau menurut saya haus pun juga tidak ya ya nih disini angkirnya juga Alhamdulillah awet ya saya juga enggak ini padahal kayak nrt yang lain-lain beberapa portusnya saya udah pada rusak nih eh liat nih 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 bearingnya nih nih bearing itu teman-teman ya tuh bearingnya reda gedean naiki loh Mas ya bearingnya ya Mas Yoke ya nggak ada oplak-oplaknya nih guys ya Mas nah emang kalau ujungnya Marda klaimnya agak sedikit berkarat ya Emang ini ya karena kena lembab aku kurang enggak dibersih langsung ya tapi ya oke sih Oh iya Oke Mas ya jadi ini kalau ngunci memang harus agak dikencangin ya kalau kalau ngobrol kecil aman kalau ngobrol yang butuh power gede ya kadang-kadang suka selos itu harus dikencangin nguncinya pakai kunci teh bawahnya itu teman-teman ya lihat nih teman-teman ya saya kasih gelis itu bener-bener disengajain agak banyak itu teman-teman ya tujuannya buat gearnya tadi teman-teman ya biar awet ya ya Mas iya Kak Mas ya jadi kondisinya gini loh Mas ya mantap sih jadi nggak ada yang rusaknya tuh yang apa ya nah yang bikin kepala pusing gitu Mas cuman pernah perasaan saya pernah ganti ke bomber sekali terus ganti kabel bawahnya ini ya kabel banyak yang jual gampang kok masalahnya teman-teman ini saya ganti kabel yang panjang ya udah kita pasang lagi ya jadi ini untuk fungsinya masih aman ya masih suka saya pakai ya Nah oke ini setelah saya semprot pakai silikon spray ini gara-gara ada yang lainnya makanya saya bersihin jadinya nih nih jadi agak bersih ya Nah ya jadi masih ya Alhamdulillah lah ya oke sedikit aja review ulang ya tentang Bohryu sudah lima tahun ini kalau fungsi sama saja ya Oke sampai jumpa di video yang selanjutnya